Selamat sore Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Honoris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada anda berita terkini terkait Rusia tembak jatuh dua drone yang serang Kremlin. Rusia mengklaim telah menembak jatuh dua drone yang menargetkan Istana Kepresidenan Kremlin di ibu kota Moswa. Kremlin menuturkan dua drone itu merencanakan serangan teroris yang diupayakan untuk membunuh Presiden Rusia Vladimir Putin. Kremlin menyebut upaya serangan drone itu terjadi pada malam hari antara Selasa dan Rabu. Kremlin mengutarakan sisa-sisa drone telah jatuh di dalam Kremlin tetapi tidak melukai siapapun. Sementara itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menuturkan insiden ini tidak mengganggu jadwal Presiden. Dia menyebut Putin sedang tidak berada di Kremlin ketika drone ditembak jatuh. Peskov mengatakan Putin saat ini ada di rumah Kepresidenan di Novo Ogaryovo yang terletak di barat ibu kota Moswa. Menurut dia, untuk sementara Putin dijadwalkan masih akan mengambil bagian dalam parade hari kemenangan Perang Dunia II yang bakal digelar di lapangan merah minggu depan seperti yang direncanakan. Menurut laporan Rusia Today, drone tersebut jatuh setelah Rusia mengerahkan senjata elektronik. Pihak berwenang mengatakan tidak ada korban atau kerusakan akibat insiden ini. Demikian berita terkini terkait Rusia tembak jatuh dua drone yang serang Kremlin. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Honoris Terra dan seginap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.